Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV Rebengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan kita masih bersama ibu-ibu dari Majelis Taklim Nur Iman, Lingkar Timur. Dan juga masih bersama dengan Bapak Ustaz Akhtar. Nah pemirsa kita coba kembali untuk menerima pertanyaan dari bunda-bunda semua yang ada di sini. Kami persilahkan bunda, sebutkan nama dan poin pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami nama Kartini dari Majelis Taklimun. Mau tanya Pak, tadi seperti tema kita ada di surga di telapak kaki ibu. Ada seorang ibu membuang anaknya. Lain dibuang itu apa ya, surga di telapak kaki ibu. Apa masih berlaku. Apa masih berlaku itu yang, ya itu saja. Itu saja bunda. Ya itu saja, ya. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda sudah punya cucu berapa? Tiga. Tiga. Cicit belum? Belum. Insya Allah. Masih muda selamat ya. Udah punya cucu tiga. Gimana tuh Pak Ustadz kasusnya yang seperti tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Ibu yang dimuliakan Allah. Dalam kehidupan kita, kita tetap mempunyai satu fitroh yang luar biasa. Ibu dengan melakukan apapun, pasti yang ingin terbaik buat anaknya. Jadi kita harus berhusnuzon kepada Allah SWT. Berhusnuzon kepada orang tua kita. Dan orang tua yang membuang anak-anaknya. Pada di dasar hatinya, biasanya ketika dia proses membuang, ada proses kehidupan yang sangat sulit. Ada proses kehidupan yang sangat menyakitkan. Dalam proses misalkan melahirkan, atau misalkan dalam proses mengandung, dalam proses rumah tangga. Ini akhirnya karena kondisi keimanan seorang ibu yang kurang, akhirnya dia membuang anaknya. Pada dasarnya, tidak ada seorang ibu pun yang lahir dalam fitroh Al-Quran, seorang ibu yang tega kepada anaknya. Bahwa orang tua pasti memberikan yang terbaik, bu. Yang pertama adalah itu tadi, tetap berhusnuzon dengan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, seseorang yang membuang anak-anaknya. Yang kedua, membuang anak-anak kita, atau membuang anak yang memang sudah dilahirkan oleh seorang ibu, bagaimanapun itu tindakan memang jelas-jelas dosa. Tetapi, kembali lagi, bahwa semua Allah maha tahu apa yang terjadi dalam kehidupan ibu tersebut. Karena kita tidak bisa memponi seseorang. Karena semuanya apapun sudah diatur oleh Allah SWT. Rasa sakit seorang ibu, rasa gundah seorang ibu, sakit kepada suami, sakit kepada tetangga, fitnahan yang luar biasa. Manusia itu kadar kekuatannya berbeda. Sehingga, ketika kadar kekuatan berbeda jauh dengan Allah SWT, yang terjadi ada mengikuti Yahweh Nafshan, sudah buanglah anak itu. Atau dititipkan kepada panti-panti asuhan. Yang terjadi bahkan, bahwa bagaimanapun apakah itu mendapat syurganya Allah. Allah SWT mahal luar biasa, maha baik. Dengan melahirkan saja, itu sudah syurganya Allah SWT. Bagaimanapun, kereduan Allah, syurganya Allah itu tetap berada di genggaman Allah SWT. Hanya kita menjawab, bagaimanapun kita harus bisa berhusnuzun kepada Allah SWT dan berhusnuzun kepada seorang ibu yang membuang anaknya. Karena fitrah di dalam Al-Quran, di dalam hadis baginda Rasulullah SAW, tidak ada satupun yang menyatakan ibu tega kepada anak-anaknya. Melainkan ibu ingin memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya. Oleh karena itu, semoga Allah SWT membuat kokoh seluruh parita wanita-wanita yang dimuliakan Allah SWT. Yang melahirkan dengan berbagai macam ujian. Oleh karena itu, wahai ibu pun di mana yang memang mengandung dan penuh dengan ujian. Semua sudah diatur oleh Allah SWT. Tetap menjaga anaknya dengan baik dan yakinkan rejeki Allah sudah disiapkan buat anak-anaknya. Jadi jangan sampai mengambil tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran agama. Begitu ya Pak Ustadz. Begitu ya Bunda. Silakan untuk pertanyaan berikutnya. Kami persilahkan. Silakan Bund. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Salma dari Bistar Lim Nuriman. Begini Pak, sesuai dengan tema kita itu surga di bawah selapak kaki ibu. Ini yang saya tanyakan sini. Mengapa pernah saya mendengar hadisnya ya. Tapi enggak ingat lagi kita kapan ya. Pernah dengar pengajian. Bahwa penghuni neraka itu paling banyak. Perempuan. 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 Bagaimana itu Pak Ustadz. Halo Mbak. Misalkan disini dikatakan. Surga di bawah selapak kaki ibu gitu ya. Berarti kalau ibunya jadi neraka anaknya gimana gitu ya Bu ya. Kurang lebih begitu ya. Oke baik Ibu. Terima kasih Ibu. Itu saja. Oke. Itu saja. Baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Perhinding nih saya. Ya. Bagaimana Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. D disadari atau didesedari tanpa mengurangi rasa hormat kepada para ibu-ibu dan wanita. Wanita itu cenderung. Makanya hari jaluk kawamu na'alat misal laki-laki itu lebih kuat dibandingkan dengan laki-laki. Dalam segi keimanan, kekokohan, segala macam tenaga dan lain-lain. Termasuk bahwa yang dikatakan dengan wanita yang penghuni neraka kebanyakan itu adalah wanita yang jauh dengan Allah SWT. Karena wanita penuh dengan pahala dan wanita juga penuh dengan dosa. Karena paling banyak itu biasa ruang lingkup keluarga. Iya. Ruang lingkup keluarga. Dengan memberikan air saja kepada ini sudah satu syurga kata Rasulullah. Sebaliknya. Kita mengambilkan air tapi dalam hati kita itu tadi. Ismu Saud, donkol, kesel, kesel itulah yang membawa hakikatnya ke dalam nerakanya Allah SWT. Tapi yang paling penting adalah bukan sosok wanita ataupun laki-laki. Semuanya kadarnya memang sama. Tetapi untuk memberikan motivasi kepada ibu-ibu adalah atau kepada para wanita adalah Allah SWT yang terus memberikan jalan yang terbaik. Allah memberikan jalannya dengan berbagai caranya. Oleh karena itu tergantung bagaimana kita memotivasi diri memperbanyak amal, bu. Memperbanyak amal, memperbanyak segala macam yang Allah ridhoi. Nah bagaimana hadis itu tentang wanita terkesan sangat betul-betul. Karena memang itu betul sekali. Itu jadikanlah motivasi. Rasulullah sayang kepada para wanita. Karena jelas apalagi di zaman milenial. Di zaman yang luar biasa. Di zaman fitnah, di zaman handphone, di zaman segala macam. Semuanya bisa kita lakukan akses begitu mudah. Permaksiatan begitu gampang kita bermuda. Lupa kepada suami pun begitu mudah. Bahkan segala sesuatu roda kehidupan terjadi rumah tangga pun banyak terjadi kehidupan yang lalai kita jalankan. Oleh karena itu, bu. Yang penting adalah bukan masalah hadisnya. Tapi motivasi. Bagaimana sosok seorang ibu atau wanita terus berperan aktif. Memperbanyak ibadah. Karena memang jelas. Karena yang sangat khawatir ketika Dajjal keluar. Itu kan. Karena Rasulullah memerintahkan kepada suaminya untuk mengikat istri-istrinya. Luar biasa. Kenapa saking dorongan hebatnya Dajjal. Karena Dajjal itu kalau berbahasa kita sulap ya sulap. Bisa memberikan apapun yang diinginkan oleh manusia. Termasuk para wanita. Justru lebih senengnya kepada hal-hal yang memang berbau dengan hal-hal yang permaksiatan kepada Allah SWT. Hati-hati dengan selfie. Dengan sesuatu yang membuat rido enggak? Suami kita ini kita selfie. Rido enggak suami kita? Ini nanya dulu nih. Itu dia lah. Harus, harus. Karena posisi kita. Karena dalam ada beberapa di Saudi Arabia. Itu bahwa ketika konsep selfie. Bahkan ada penyakit Ain. Di antaranya itu tadi. Kita meminta rido kepada suami kita. Bolehkah kita? Karena ketika kita dipuji. Di dalam sosial media. Oleh laki-laki. Atau dengan kalimat-kalimat itu. Tanpa menyadari kita mengurangi kehormatan suami kita. Oleh karena itu ketika kita dengan berbuat apapun. Rido. Rido suami ya bu ya. Jadi berbahasa kita. Ini adalah motivasi bu. Untuk lebih dekat dengan Allah SWT. Rasulullah bahkan sampai mengikat istrinya ketika dajjal datang. Di antaranya adalah supaya apa? Berhati-hatilah wahai para perempuan. Karena begitu dekatnya dengan neraka. Begitu dekatnya dengan ancaman Allah SWT. Oleh karena itu. Semoga Allah SWT mengkokokkan keimanan kita. Karena bagaimanapun harus menyadari. Bagaimana harus sadar. Kita ini adalah makhluk yang memang diciptakan oleh Allah. Yang begitu lemah. Yang begitu sangat dekat dengan sesuatu permaksiatan. Yang semuanya adalah. Semuanya sudah betul-betul diberikan. Sesuatu yang indah-indah. Itu aja buah-buah. Jadi hadis yang itu dijadikan sebagai motivasi kita. Sebagai perempuan begitu ya Pak Ustaz. Jangan sampai kita nyemplung ke sana Pak Ustaz. Jadi betul-betul menjaga diri kita. Dan ternyata hal sepela seperti selfie itu aja. Kita harus juga mendapat ridho dulu dari suami kita ya Pak Ustaz. Nanti kita lanjutkan kembali ya Ibu-Ibu. Tapi kita akan jeda kembali. Dan pemirsa tetap bersama kami dalam acara Mutiara Kolbu.